Di Suduk Capil Kuansing memastikan stok blanco IKTP di Kuansing masih cukup hingga akhir tahun 2021. Saat ini di Suduk Capil masih memiliki 3.400 lebih stok blanco yang siap digunakan. Kepala di Suduk Capil Kuansing, Refendi Zuckman memastikan stok blanco IKTP masih aman jelang akhir tahun. Saat ini tersedia sebanyak 3.400 lebih blanco yang siap digunakan dalam pelayanan perekaman IKTP. Di Suduk Capil Kuansing juga telah menyiapkan proses pengadaan e-katalog, ribbon, serta film. Hingga saat ini di Suduk Capil terus melakukan perekaman IKTP keliling. Dari kegiatan perekaman IKTP keliling di Suduk Capil Kuansing telah berhasil merekam sebanyak 1.118 warga yang tersebar di 15 kecamatan. Blanco KTP kita secara nasional itu pengadaannya dari pemerintah pusat. Kita untuk Kabupaten Kuansing ini sampai saat sekarang masih ada tersedia blanco sebanyak 3.400 lebih untuk masyarakat Kabupaten Kuansing ini. Yang mungkin yang perlu kita siapkan sekarang dalam proses pengadaan melalui IKTalo, yaitu ribbon dan film. Dan semua kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun ini insya Allah itu tercukupi. Di Suduk Capil mengimbau masyarakat di sekolah, di perdesaan, pesantren atau pemilih pemula, serta anak-anak yang sudah memasuki umur 17 tahun yang akan melakukan perekaman IKTP agar mempersiapkan data diri. Untuk selanjutnya menyurati di Suduk Capil untuk melakukan pelayanan perekaman di lapangan. Dari Kabupaten Kuansing, Ivo Alidra, Ceria TV melaporkan.